Putra aktor Bollywood Sahru Han, Arian Han, ditangkap Biro Pengendalian Narkoba, NCB, pada minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021. Arian ikut ditangkap dalam penggerebekan sebuah pesta narkoba yang digelar di atas kapal pesiar pada Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, di lepas pantai Mumbai, India. NCB mendapatkan informasi bahwa akan ada narkoba yang digunakan dalam pesta di kapal pesiar itu. Dari penggerebekan, NCB mengamankan Arian Han dengan 7 orang lainnya, yaitu Munmun Dameca, Nupur Sarika, Ismaet Singh, Mohak Jaswal, Fikren Coker, Gomit Chopra, dan Arbas Merchan. Arian Han kemudian dibawa ke JJ Hospital untuk menjalani pengecekan medis. Tak lama setelah itu, NCB akhirnya menahan Arian bersama 2 orang lainnya untuk dimintai keterangan. Dalam keterangan tertulisnya, Arian Han membantah telah membeli narkoba. Untuk menangani kasusnya, Arian akan menggunakan jasa pengacara Satish Mane Sinde. Seiring dengan terjeratnya Arian Han, NCB akan menginterogasi beberapa figur publik besar Bollywood yang pernah terlibat kasus serupa. NCB ingin mengungkap penyuplai barang haram tersebut ke kalangan para artis Bollywood. Ini bukan hanya tugas NCB untuk mengetahui dari mana jaringannya dan siapa saja yang terlibat. Kami tidak melihat kasus ini karena ada anak bintang film atau apapun. Tugas kami adalah bersikap sama dan memberantas narkoba, kata SN Pradan, kepala NCB. Seperti dikutip dari Hindustan Times, Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021. Dari penggerebekan di kapal pesiar itu, NCB menyita beberapa obat-obatan termasuk 13 gram kokain, 21 gram caras, 22 pil MDMA ekstasi, dan 5 gram MD mefedrone. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!